Terima kasih, Allah maafikmati salam. Terima kasih, Allah maaf. Terima kasih, Allah maaf. Terima kasih, Allah maaf. Kenapa harus dari pesantren? Karena inilah basis masyarakat yang sangat kuat di Indonesia, lebih dari 2.000 pesantren tersebar di Indonesia. Dan ini merupakan sentra-sentra produktif yang seharusnya bisa go digital, bisa go online. Bisa memperkenalkan tidak hanya produk yang dihasilkan, tapi juga informasi-informasi yang baik. Jadi tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk masyarakat seluruh dunia. Jadi pertama kami tentu memberikan salah satunya adalah lab laboratorium komputer seperti yang pilihan seperti ini sekarang ini. Yang kedua kami memperkenalkan rumah kreatif pesantren. Jadi kita produk-produk yang dihasilkan pesantren itu ada tiga nanti, go modern, go digital, go online. Insya Allah kita coba dulu di 50 pesantren tahun ini melalui model pesantren go digital. Ini sebuah kerobosan yang memang mau tidak mau harus diambil oleh pemerintah Indonesia agar pesantren menggunakan digital ini menjadi sesuatu yang efektif, menyebarkan tentang nilai keislaman yang ramah, toleran, damai, dan sekaligus juga memperkuat nilai kebangsaan. Nah sekaligus juga telkom ingin pesantren ini punya skill, punya kemampuan, anak-anak itu berdakwah secara ekonomi, apa yang disebut dengan iktisodia. Sehingga Fafaisa sebagai direktur memberikan pelatihan nanti kepada para santri, bukan hanya almizan, tetapi beberapa pesantren di sekeliling almizan agar mereka mampu mengembangkan UMKM ala pesantren. Mana-mana? Ada yang Pak Duh. Mana Bu Dewi ya? Bu Dewi yang pinter ngomong gim itu siapa? Maska Jo, terus apa lagi? Anak virus Panyang perang-perangan ya? Anak virus Bring out Udah ada yang ini gak? Nah Pak Pak Duh. Ini dari Telkom Nah kira-kira apa namanya? Bagus Ini, ini cari mabang Ya Bagus Kira terkait Sari Kisai Kisagis Hisśniej Baik Kira terkait Kira pert�突 Kira terkait Haik Tri Kira Sahag Kira Tadi Tadi anyah